Intro Ganding Politeknik Pelayaran Sorong Pemerintah Kabupaten Jayapura gelar diklat keselamatan dasar kapal layar motor bagi masyarakat di kawasan Kanau Sentani. Bupati Jayapura Matiusa Waito dan Ketua PKK Kabupaten Jayapura Magdalena Waito mengikuti ibadah minggu pagi di Jemaat Ketipu Lente. Intro Selamat siang, Baca Macedong. Selain kedua berita tersebut, sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Kenambai Umbai. Bersama saya, Jerry Puraro, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Intro Bupati Jayapura Resmikan Pempatan Balai Adat Mamda Samon, Kampung Mamda Samon, Distrik Kentuk. Bupati Jayapura Matiusa Waito beberapa waktu lalu berkesempatan meresmikan Balai Adat Kampung Masanggaya, Distrik Kentuk. Resmi yang tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Jayapura, yang berlangsung di Balai Adat Mamda Samon, Kampung Mamda Samon, Distrik Kentuk. Dalam sambutannya, Bupati Jayapura Matiusa Waito meminta kepada para pihak terkait supaya Balai Adat yang baru ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Balai Adat ini hanya digunakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan keberadaan masyarakat adat di Kampung Mamda. Bupati Jayapura Matiusa Waito juga menambahkan pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini terus mendorong Kampung Adat supaya bisa diberdayakan kembali. Di samping itu, Kampung juga harus disertai dengan Balai Adatnya, supaya masyarakat adat bisa menggunakan Balai Adat itu untuk kepentingan Kampung. Ya, kita berharap tempat ini akan menjadi tempat untuk pengambilan-pengambilan keputusan untuk masa depan warga masyarakat di sini. Kita juga sedang dorong Kampung-Kampung Adat, tapi juga Balai Adatnya para-para Adat, Seliat. Ya, dia bukan Balai Desa, sehingga semua keputusan-keputusan penting di wilayah Kampung itu, semua harus dilakukan di tempat Seliat itu. Nah, hari ini kita resmikan Seliat untuk Mamda Samon. Nah, kita berharap ke depan ini di kampung-kampung lain juga harus memiliki Seliat yang ini dan semua orang bisa ada di sekitar itu. Tapi juga dia harus punya halaman yang cukup, karena ada acara-acara bisa di situ, orang datang lihat. Ya, seperti gereja. Gereja punya halaman luas-luas, pinggir jalan. Ya, Seliat juga mungkin. Seperti itu, tapi jangan, ya mungkin dia lebih sedikit kecil. Sementara itu, Kepala Kampung Mamda Samaya Puasanggai sangat mengapresiasi kehadiran Bupati Jaipura, yang sudah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat kampung terkait dengan upaya kemajuan kampung ke depannya. Ya, harapan kami, setelah pemerintah sudah membantu kami untuk kami bisa bangun balai yang modern seperti ini, adat kami di kampung ini harus lebih maju lagi untuk ke depan. Bapak-bapak yang ada di pemangku jabatan adat itu harus bersatu, terus kita mau lebih baik lagi ke depan. Untuk pembangunan masyarakat adat ini bisa SDM-nya, ekonominya, semuanya. Semua bisa bicara di sini supaya untuk kemajuan kampung.